Apakah ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, benda, tempat, apapun yang pernah kita pakai, kita kunjungi dan bersaksi jika sudah pernah membawa atau digunakan untuk keburukan. Maksudnya, kalau Anda pernah bermaksiat, atau orang lain, jangan Anda, kalau seseorang pernah berbuat maksiat di satu tempat atau menggunakan satu benda, apakah kalau bertobat benda itu dan tempat itu akan bersaksi lagi di hari kiamat, akan maksiat yang pernah dikerjakan. Terkait dengan benda yang akan bersaksi, ada ayatnya, bahkan tubuh kita juga ada. Di surat Yassin jelas, Jadi mulut itu dikunci, yang bicara itu tangan bersaksi. Ya, sekarang di dunia saja tangan sudah bisa bersaksi. Awas, sidik jari itu kan tangan, sudah bisa bersaksi. Siapa pelakunya? Yang pegang gelas, ada sidik jarinya di sini. Hati-hati, kaki juga demikian. Tangan, kaki, semua bicara, sekarang bicara sudah kelihatan. Apalagi di akhirat, langsung bicara tangannya. Langsung bicara. Ya Allah, saya digunakan sifulan begini, 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 begini. Ah, nanti tempatnya juga mengatakan. Kalau dipijak oleh kaki, kaki bicara. Kalau dipegang tangan, itu benda bicara yang dipegang tangan. Apa ayatnya? Jelas. Antum hafal ayatnya. Maka pada saat itulah semua tempat di bumi yang dipijak, semua keadaan mengabarkan kepada Allah apa yang terjadi dengan itu semua. Tidak akan ada yang tersembunyi. Kalau baik dikatakan baik, sekecil apapun, walaupun lebih kecil dari atom. Ya. Kalau buruk ditampakkan, keburukannya ditampakkan, semua bendanya bicara. Bicara. Hati-hati. Bicara. Awas di kantor, meja, yang jadi kemudian tumpuan komputer. Tangan Anda mengetik di situ. Masuk angka nggak benar. Sesuatu yang curang. Angkanya berubah. Hati-hati. Salah. Anda dapat gaji, berubah. Gaji 172, hilang satunya, 72-nya muncul. Ya, hati-hati. Gaji 53. 53-nya tertulis, tambah 5 lagi. Nah, itu nggak benar. Nanti itu akan bersaksi tangannya bicara, komputernya bicara, semua bicara. Dan memeratkan timbangan Anda di akhirat nanti dalam keburukan. Semua. Anda jalan di mobil bermaksiat. Mobil bermaksiat. Awas hati-hati. Mobilnya mobil dinas, fasilitas-fasilitas negara, tanpa izin dipakai kebutuhan pribadi. Awas, itu bicara nanti. Kemudian Anda taubat, taubat. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah hitung. Ya Allah saya salah tempatkan. Ya Allah saya salah begini. Ya Allah saya salah begitu. Ya Allah saya begini. Taubat, 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 taubat. Begitu Anda selesai taubat, Ustadz apakah tempat itu bersaksi lagi di akhirat nanti? Apakah benda itu akan bersaksi lagi di akhirat nanti? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, taubatnya bila diterima oleh Allah, gugur semua kesalahannya. Tapi Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Ditutup semua. Anda berhadapan dengan Allah sendirian. Nah saat ditutup inilah teman-teman sekalian, disampaikanlah semua benda-benda bersaksi kepada Anda. Ditampakkan. Kalau pernah bermaksiat di sini. Pernah bermaksiat di sini. Bandanya bicara semua. Tapi ditutup dari orang lain. Hanya Anda dengan Allah saja. Ditampakkan oleh Allah, setelah itu disampaikan kepada Anda. Semua ini aku hapus dan aku ampuni semua dosa-dosa Allah. Ditempatkan anak kesurga. Itulah sayangnya Allah kepada Anda. Hanya ditampilkan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tidak ada yang sia-sia dari taubat. Makanya taubat. Jadi ketika ditampakkan pun hanya Anda yang tahu di hadapan Allah SWT. Untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Betapa luas rahmat Allah. Itulah faidahnya taubat. Sebab kalau enggak begitu kadang-kadang enggak kerasa. Sama Anda berbuat salah ada CCTV ini. Bos Anda melihat. Tanpa sepengetahuan karyawannya ini dipanggil Anda ke ruangan Bos Anda. Dikatakan. Kamu berbuat salah ya. Ya saya mohon maaf Bos saya salah gini-gini. Betul. Ini CCTV-nya. Ini kan perbuatan kamu kemarin. Ya. Sudah. Saya sudah lihat kamu menangis kemarin. Saya sudah lihat kamu mengakui ke istri kamu kemarin. Istri kamu bicara dengan saya. Sudah. Saya maafkan. Jangan diulang lagi. Ini antara saya dengan kamu. Ini saya hapus semuanya ya. Sudah. Enggak ada orang yang bisa akses lagi. Kamu bagus. Sudah mengakui kesalahan. Gaji kamu saya naikkan. Sudah. Sekarang nikmati dengan keluarga. Dia cerita sama temannya. Besoknya temannya berbuat salah juga. Gitu kan? Nah ini keliling. Paham ya? Ini kondisi yang pertama. Supaya Anda sadar. Rahmat Allah begitu luas ditampakkan. Yang kedua. Dihapus semua sudah. Yes. Habis semua. Habis. 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 Tutup. Jadi begitu dia tobat. Benda enggak bicara lagi. Tempat enggak bicara lagi. Selesai aja. Habis semuanya. Habis. Selesai. Ya. Sudah. Begitu di hisap. Bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisap. Ada. Apa tidak pernah kita berpikir sejenak tentang orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi? Enggak pernahkah Anda membaca kisahnya Umar bin Khattab? Tidak pernahkah Anda membaca kisahnya misalnya Jundub bin Junadah menjadi Abu Dhar Al-Ghifari? Pernahkah Anda kena dengar kisahnya Khalid bin Walid? Bukankah mereka orang-orang yang pernah menentang Nabi sebelumnya? Pernahkah mereka bermaksiat sebelumnya? Pernahkah mereka kemudian maksiat yang lebih dari apa yang dikerjakan orang sekarang? Tapi pernahkah Anda mendengar kisah di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ada nama mereka di situ? Dan dihapuskan oleh Allah semua kesalahannya tanpa ditampakkan kembali. Maka pertanyaannya apa? Amalan mereka setelah itu? Amalan mereka setelah bertobat mereka meningkatkan taqwa kepada Allah. Karena itu di surah Al-Anfal ayat ke-29 Allah berjanji siapa yang mampu meningkatkan taqwanya kepada Allah maka Allah akan Allah akan hapus semua kesalahan. Hapus, 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 hapus sampai tidak bersisa sama sekali lagi. Maka dihapuskan dan keseluruhannya menghadap kepada Allah tanpa diungkit-ungkit kesalahannya langsung kemudian dengan hisap amalannya dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang demikian juga yang suka menutup aib orang lain. Ya, tutup aib juga di rumah tangga. Ibu ya, mohon maaf saya sebutkan ke ibu karena di surah An-Nisa surah ke-4 ayat 34 itu disebutkan diantara sifat perempuan itu. Ya, disebut dengan Nisa. Apa diantaranya? Karena gemar menceritakan apa yang dirasakan. Nah, di ayat 34 itu ada anjuran. Kata Allah, hafidratu nilagai bibima hafidallah. Perempuan yang baik itu istri yang baik menjaga nama baik keluarga dan suami terutama ketika tidak sedang bersamanya. Dikalau ada aib di rumah jangan dibuka, bu. Kata Allah, saya sudah tutup. Dikalau ada yang nyebarkan aib di rumah tangga Anda keluar, yang disalahkan jangan yang nyebarkan. Anda dulu istighfar, kenapa Anda buka? Kata Allah, saya sudah tutup. Kenapa? Kamu buka. Kalau kamu tutup, saya tutup sampai kiamat. Cuma kamu buka sekarang. Akhirnya direpot lagi. Masalah Anda di rumah sudah selesai, di luar rumah obrolan jadi banyak. Oh, seti-hati nih, hati-hati. Kadang-kadang judulnya pengajian. Memang pengajian, tapi yang dibicarakan bukan materi pengajian. Pengajian belum dimulai. Pengajian jawabnya sudah berlangsung. Ukti apa kabar? Ukti. Baik. Kamu bagaimana? Sehat. Luarga? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Maa seas. Bua. 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 Terima kasih.